Hai ini dia sayur olahan tahu tempe cabai hijau yang mantul banget wangi ini gurih Hai dijamin pokoknya mantap surantap ini bisa untuk menu sahur ya dan buka puasa dan juga untuk nanti hari raya dulu Fitri disantap dengan ketupat ya dengan lontong Hai halo sahabat-sahabat Indokuliner Hunter mudah-mudahan semuanya sehat walafiat murah rezeki berkah dan selalu berbahagia minyak balamin hari ini saya mau memasak sayur olahan tahu tempe cabai-cabai hijau ya Nah sayur olahan ini kalau di tempat saya itu ya disebutnya sayur olahan padahal ini sayur kuah santan gitu ya jadi sayur kuah santan itu kalau tempat saya tuh dibilangnya olahan nah ini sayur olahan tahu tempe ini dan cabai hijau ini cocok ya untuk nanti bulan Ramadhan ya dan juga untuk hari raya dulu Fitri untuk disantap bersama dengan ketupat atau lontong ya ini enak banget pokoknya Nah untuk itu yuk simak videonya dan kita persiapan dulu bahan apa saja yang akan kita pergunakan Hai ini bahan-bahannya ya untuk membuat sayur olahan tahu tempe cabai hijau atau tahu tempe cabai hijau kuah santan ya Nah ini tahu tempenya ini tahunya satu buah ya tahu putih yang besar ini beratnya 400 gram kemudian ini tempenya juga satu papan ini 400 gram juga kemudian bumbunya simple ini ini bawang merah bawang merah ini ada 160 gramnya atau sekitar 20 siung kalau bawang merah yang kecil-kecil ya dan ini bawang merahnya mau saya bagi dua ya ada yang dirajang dan dihaluskan kemudian ada 4 siung bawang putih kemudian ada 5 putih kemiri sekitar 4 cm lengkuas dan dua lembar daun salam ini untuk wanginya ya kemudian ini ada 8 buah cabai rawit merah ini nanti mau saya masukkan utuh ya gelondongan ya Hai ini cabai hijaunya ada lima buah ya yang besar-besar Hai silahkan disesuaikan cabai hijaunya berapa jumlahnya kemudian nanti saya pakai santan ini santannya 250 cc nah untuk wanginya saya kasih ketumbar bubuk ini sepertiga sendok makan kemudian ini juga untuk penggurihnya ini ini rasianya ini ebi ya ebi itu udang kering ini beratnya ini 25 gram 25 gram itu dua sendok makan ya kalau ada ini ya jadi ini opsional aja kalau ada boleh diganti dengan terasi ya terasi sedikit juga tuh gurih ya kemudian garam sesuai selera nanti pakai air dan juga pakai minyak ya untuk menggoreng tahunya nanti tempenya dan juga menumis bumbunya saya mau goreng tempe tahunya dulu ya ini sudah saya siapkan minyak secukupnya saya nyalakan api kompornya bismillahirrohmanirrohim tahunya kita goreng ya goreng tahunya tidak usah terlalu kering banget ya jadi masih ada setengah-setengah mateng kayak gitulah ya Nah ini sudah ini mau saya angkat Hai sekarang saya lanjutkan untuk goreng tempenya goreng tempenya juga jangan terlalu garing banget ya goreng setengah mateng aja karena nanti mau dimasak lagi dengan bumbu-bumbu dan santan ya ini juga tempenya sudah mateng ya jadi jangan terlalu garing banget karena nanti mau dimasak lagi nah ini tahu tempenya sudah digoreng semua saya mau haluskan dulu bumbunya ya ini ada yang dihaluskan bawangnya ada yang dirajang-rajang ini bawang merah bawang putih kemiri ini dan saya tambahkan ini kunyit ya kunyit sedikit supaya nanti warnanya itu jangan terlalu pucat ya sayurnya jadi ada kuning-kuningnya kemudian ini udang ebi ya udang ebi-nya sudah saya rendam dengan air hangat ya saya kasih air sedikit lagi ya supaya gampang karena udang ebi-nya tadi keras banget ini saya rendam dulu dan udah saya cuci saya haluskan ya Bismillahirrohmanirrohim nah ini sudah halus bumbunya ini minyak tadi bekas menggoreng tahu tempe ya sudah saya kurangi dan saya lanjutkan untuk menumis bumbunya saya nyalakan apinya ya Bismillahirrohmanirrohim saya tumis bawang merahnya ya ini bawang merah yang dirajang-rajang ya jadi ada dua macam ada yang dihaluskan bawang merahnya dan ada yang dirajang-rajang ini supaya wangi ya supaya lebih guri lagi jadi ada yang dirajangnya nah ini bawang merahnya sudah setengah mateng sudah harum banget dan sekarang saya tumis bumbu halusnya nah bagi pecinta kungkurahan ya yang sedang nunggu kungkurahan ini sekarang saya kungkurahan tuh tempatnya kungkurahan dibilas ya dengan air bersih maksudnya itu bahasa Sunda kemudian masukkan daun salam dan lengkuasnya dan ketumbar bubuk ya biar wangi ini kita tumis dulu sampai mateng sampai harum sampai ini kadar airnya ini hilang ya jadi tidak langu-langu nanti bumbunya sudah harum ya sudah mateng tuh dia sudah kalis ya kalis itu sudah nggak lengket lagi dan ini kadar airnya sudah hilang sekarang saya masukkan tahu tempenya kemudian saya kasih air karena ini mau diolah ya sayur olahan itu ada kuahnya nanti ada santannya juga ini airnya tadi 750 cc ya atau 750 ml nanti dibilang cc katanya seperti motor katanya ada yang komen gitu cc cc pada cc dengan mil itu sama ya kita kasih garam garamnya 1 sendok makan ya karena nanti ada santannya juga jadi nanti itu hambar kalau garamnya terlalu sedikit tapi nanti dicoba juga ya silahkan aja kalau mau ditambah boleh garamnya atau ditambahkan dengan penyedap rasa ya dengan kaldu jamur kaldu ayam ya roiko tapi hati-hati kalau roiko itu sudah sudah asin juga jadi garamnya jangan terlalu banyak dulu kita masak ya kita tunggu ini sampai mendidih nanti kita masukkan santannya ya jadi masuk santan itu agak terakhir kalau dari awal sekarang itu harus diaduk-aduk terus ya nanti takutnya pecah kalau kelamaan nah ini ya tahunya dan tempenya sudah mulai soft ya mulai lembut tuh ya kalau tadi digorengkan keras ini sekarang sudah lembut sudah lembek gitu udah soft sekarang dimasukkan santannya ini santannya 250 cc ya atau 250 mili mililiter ini harus diaduk-aduk ya karena ini sudah masuk santan jadi supaya tidak pecah santannya nah ini pengaduknya saya ganti pakai ini ya ini buat mengaduk-aduk kuah ya saya masukkan cabai rawitnya tuh cabai rawitnya enak banget nih nanti bisa dikletuk-kletuk bisa meledak di mulut ya pedes dan juga cabai hijaunya cabai hijaunya melotot ini mantap surantap ini boleh juga ditambahkan ceker ya ceker ayam Aduh enak banget nih kalau ceker ayam ya atau tetelan pasti enak banget ini tetelan nanti disantapin dengan ketupat lontong atau nasi putih ini enak banget ini sayur olahan kalau di tempat saya di pengandaran sebetulnya sayur santan ya sayur kuah santan sayur olahan biasanya sayur tempe bisa juga pakai daun pakis pokoknya dikasih santan itu namanya olahan kalau ditumis di pengandaran itu namanya di lolodeh lodeh kacang tumis kacang maksudnya kalau di Jakarta tuh lodeh itu kan sayur seperti ini nih kalau di Jakarta nih lodeh karena pakai kuah ya dan juga pakai santan ini sayur lodeh kalau di betawi itu Jakarta kita kasih daun melinjok biasanya macam-macam lah ada kacang panjang ya lodeh itu ada daun melinjok nah ini kita tunggu ya ininya cabainya layu dulu nanti setelah layu ini sudah selesai masaknya jadi jangan lama-lama nanti ini kebun pecah juga santannya saya mau coba rasanya bismillahirrahmanirrahim hmm gurih banget Alhamdulillah mantul gurih enak banget garamnya juga sudah cukup ya boleh ditambahkan gula sedikit kalau suka boleh juga tambahkan penyedap rasa ya sesuai selera aja tapi saya ini sudah gurih banget ini karena ada ebi nya tadian ada ebi ada santan ada kemiri bawang merah bawang putih ini dijamin gurih pokoknya ini sudah mateng sudah selesai masaknya saya matikan apinya siap kita flatting ya kita sajikan ini enak banget tuh sayur olahan tahu tempe cabai hijau mantap surantap kita sajikan sayur olahan tahu tempe cabai hijau ini dia sayur olahan tahu tempe cabai hijau ini dia sayur olahan tahu tempe cabai hijau dijamin pokoknya mantap surantap ini bisa untuk menu sahur ya dan buka puasa dan juga untuk nanti hari raya dulu Fitri disantap dengan ketupat ya dengan lontong sahabat sahabat ini kuliner hunter akhirnya selesai ya masakan kita hari ini yaitu olahan tahu tempe cabai hijau ya atau tahu tempe cabai hijau kuah santan nah ini tuh enak banget ini gurih ya wangi ada pedes-pedesnya itu ada cabai rawitnya yang masih utuh ya juga ya pokoknya nendang banget dah mantap surantap cara membuatnya juga mudah ya ini cocok untuk nanti bulan ramadhan ya dan juga untuk hari raya dulu Fitri jadi bisa disantap dengan ketupat bisa dengan lontong juga dengan nasi putih yang hangat ya enak banget pokoknya gurih dan menyehatkan nah sampai di sini dulu videonya silahkan dicoba resepnya like share komen dan juga subscribe ya jangan lupa ya Nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan notifikasi kalau ada video baru dari channel saya ini sampai di sini dulu videonya tetap jaga kesehatan patuhi protokol kesehatan dan salam sehat selalu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati